Terkesan soal Alim, padahal sebenarnya itu cover, ternyata dia nggak mampu melakukannya bersama perempuan. Mas RK waktu itu juga selalu meminta maaf dan saya selalu memberi kesempatan. Bisa penyuka sejenis banget, dia bisa side A side B, yang bisa juga sama perempuan, sama penyuka sejenis juga, lawan jenis juga, iya, dembar semua. Ini tuh nggak kelihatan. Jadi Mbak Vera, macam-macam ya, cerita-cerita bersiliweran Mbak Vera dengan berbagai macam orang yang konsultasi, klien-klien, sementara aku abis ceramah tuh biasanya ada sesi lagi, orang-orang pada datang, cerita dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu memperkaya aku sih, bahwa ada jenis kehidupan yang seperti ini, ada seperti ini. Jadi sebenarnya pelajaran buat diri kita sendiri kan Mbak Vera, Kak. Iya, tapi ada nggak sih yang bener-bener jadi kayak ngenak banget ke Yor? Iya, ada cerita. Ada gitu loh. Banyak sih Mbak, sebenarnya banyak banget ceritanya. Cuman, talk about love kali ini tuh aku lagi pengen ngomongin soal, orang yang perempuan-perempuan yang lugu, atau perempuan-perempuan yang nggak punya pengalaman apapun sebelumnya, yang nggak ngerti apa-apa, ternyata ketika dia menikah, menikah dengan pria yang salah. Salah satu contoh. Dalam pengertian, salahnya apa nih? Iya, salahnya apa? Salahnya karena ternyata si laki-laki ini ya bermasalah. Ada sesuatu yang dia bawa dari masa lalunya yang ternyata berdampak kepada kehidupan rumah tangga. Nah, langsung aja ya, jadi tuh ada baru-baru ini sih, nggak baru-baru ini beberapa bulan belakangan lah, ada berita yang viral dimana ada seorang wanita yang akhirnya menikah ternyata baru ketahuan bahwa suaminya itu adalah penyuka sesama jenis. Dia nggak tahu sama sekali. Aku tahu yang ini nih, yang di Viti ntar. Iya, ini artikelnya nih, yang di Viti-nya. Artikel dan, iya, iya, aku tahu, aku tahu. Nah, ini kan kita mau buat video kali ini tuh supaya teman-teman yang belum menikah tuh berhati-hati banget. Betul-betul teliti sebelum akhirnya kamu memutuskan untuk menerima pinangan si laki-laki itu gitu. Nah, Mbak Vera, langsung aja nih, kalau dari sisi psikologis nih, kalau kita mau mengatakan, iya, untuk orang yang meminang kita tuh kriterinya apa sih? Memilih pasangan yang baik tuh seperti apa sih, supaya nggak ketipu gitu loh. Iya, nggak ketipu. Iya, macam-macam loh, Mbak. Pasangkan ya. Iya, kasusnya nih macam-macam, mulai dari yang mulai mungkin sesuka sama jenis, yang seperti video atau artikel kita. Artikel film. Kedua, bisa juga tampilannya sangat soleh banget, karena ini ada temanku ya, teman kampusku, kembang kampus, jadi dipinang oleh laki-laki yang hafal Quran, yang solehnya luar biasa. Tahunnya setelah nikah, bohong ternyata. Aku pernah punya klien kayak gitu, cuy. Iya, iya kan banyak kejadian-kejadian gitu. Atau dulu si laki-laki ini punya masa lalu yang kelam, punya kehidupan yang bebas, kemudian akhirnya menikah dengan perempuan yang nggak ngerti apa-apa. Dan kemudian setelah menikah, akhirnya berdampak kepada kehidupan pernikahannya. Terpengaruh. Terpengaruh, nggak punya desire kepada pasangan sahnya. Karena terbiasa dulu mungkin ngeliat yang terbuka-terbuka. Itu kan banyak, Mbak, kasus-kasus begitu. Itu banget. Hati-hati ya, pilih pasangannya. Aduh, kita bahas hari ini. Itu banget. Karena kan ini kita perempuan butuh nge, terutama yang tadi nggak tahu banyak gitu ya. Apa yang kelihatan di orang, itu tuh kayak permukaan puncak gunung es. Iya, betul. Cuma 10% yang sebetulnya yang terlihat tadi menggambarkan dia gitu ya. Selebihnya, ya si individu tadi lebih banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang nggak kelihatan. Di alam bawah sadar gitu, kira-kira dalam tanda petik ya kan ya. Artinya, gimana caranya dong kalau gitu mau kenal orang bibit-bibit bobot, kalau yang kelihatan aja yang cuma 10% dari dia gitu loh. Apa 20% dari dia misalnya. Betul. Lantas kita mau kenal dari mana. Ya, kalau Mbak Vera sih ngajakin, yuk hati-hati ya. Kadang-kadang kan kita niatnya-niatnya baik nih. Apalagi kalau kita memang niatnya beriman gitu kan ya. Mau yang alim dong. Dari Zina. Ya kan, pengen yang alim. Yang baik-baik. Dan ternyata ketika kita pikir dia alim. Ya, jadi selama pacaran modelnya tak aruf. Gak pernah sentuhan tangan gitu. Ya, jadi sentuhan dia gak mau. Dua-duan dia gak mau. Kissing aja ada upaya buat kissing. Dia nolak. Wah, kita pikir. Wah, Masya Allah dia alim nih. It's. Ternyata jangan-jangan. Banyak ya. Dia punya kasus sama jenis. Ada yang begitu. Ya, jadi hati-hati. Karena ini, ini seril gitu. Atau sengaja berpura-pura seperti itu. Supaya kelihatan alim. Terkesan seolah alim. Padahal sebenarnya itu cover. Ternyata dia gak mampu melakukannya bersama perempuan gitu loh. Oke. Karena sukanya sama yang sejenis. Bukan lawan jenis gitu misalnya. Oke, oke. Atau tadi kita pikir. Oh, dia pernah punya pengalaman masa lalu sih memang. Tapi kayaknya dia udah insaf deh. Bukti dia cari perempuan baik-baik gitu. Udah hijrah. Namun ternyata ya karena dia terbiasa dengan pola-pola yang keliru dulunya. Sehingga dalam pernikahan ketika mereka mulai honeymoon. Ya mulai terlibat dalam aktivitas suami istri. Ternyata suaminya agak sukar untuk melakukannya bersama si istri gitu. Oke. Ya ada yang bener-bener memperlakukan istrinya tuh kayak. Karena dia terbiasa pakai PSK di. Ada one of my client. Terbiasa pakai PSK gitu ya. Di jaman-jaman dia masih SMA. Udah punya PSK, SMA. Iya, iya, iya. Lantas ketika dia berhubungan sama istrinya. Pola relasi dia adalah pola relasi ini dia adalah si pengguna. Pengguna PSK, PSK kan diperlakukan kayak obyek. Iya, iya. Sehingga dia terbiasa dalam pola relasi seksualnya adalah memperlakukan istrinya tuh kayak obyek gitu lah. Oke. Sehingga istrinya merasa, alah kan dia belum ditanyain, dia belum warming up. Dia belum nyaman terus dia. Atau sebaliknya mbak. Atau sebaliknya. Bisa juga dia jadi punya perbedaan nih. Kalau yang ini istri ya istri aja. Kalau untuk urusan ranjang bukan yang ini nih. Istriku gak bisa dibawa kepada urusan ranjang karena terbiasa dengan hubungan bebas di masa lalu. Bahkan ada yang pasangan yang marah sama istrinya. Jadi istrinya sedih banget karena dia udah siapkan lingerie-lingerie seksi. Dari jaman mereka mau nikah karena dipakai buat honeymoon ternyata buat suamnya itu kayak, Hah kamu ngapain pakai begini-begini kayak, lah cur, dia shock karena dia gak pernah begitu-begituan, dia gak ngerti dan itu terlalu kasar. Dia padahal mau memberikan yang terbaik untuk suaminya, sementara suaminya sudah terbiasa ngeliat yang begitu. Dia lebih suka istrinya yang pakainya jangan yang begitu-begituan, yang normal-normal aja. Itu terlalu kasar, jadi gimana dong cara kita ngeliat, ternyata kalau kita memang dikenalkan mau ta'aruf atau mau pacaran dulu atau apapun caranya, pastikan satu, kita lihat ya gak usah ke keluarganya dulu deh, temen-temennya aja dulu, siapa temen-temennya, kebanyakan laki-laki yang normal, laki-laki yang kehidupannya lurus-lurus aja, gak akan nyatu dengan laki-laki yang orientasi seksualnya tertentu, penyimpang misalnya, ya dari orang kebanyakan atau orang-orang yang betul-betul kehidupannya kaya akan, ya aktivitas bebas kehidupan malam dan lain-lain, ini gak akan temenan, jadi kita butuh cek-recek, ini temen-temen lama apa temen barunya, itu sebab kenali berbagai sosial circle-nya, jadi pasangan, calon pasangan kita memainkan peran apa sih dalam relasi sosial sama temen-temennya, nah yang paling penting keluarganya, keluarganya disfungsional gak, relasi bapak-ibunya seperti apa, kalau bapaknya kasar banget sama ibunya, dia benci nih sama bapaknya, dia aja benci sama bapaknya gitu kan ya, dia gak mau jadi kayak bapaknya, namun secara gak sadar, dia internalize cara-cara bapaknya memperlakukan ibunya, nanti akan terulang gitu loh, dan dia gak pengen kaya gitu, tapi acuannya dia udah model gitu, sehingga dia gak akan jauh-jauh dari sana, misalnya bapaknya punya extra relationship, punya extra relationship ringan tangan, KDRT, dia akan melakukan hal serupa, tapi dengan porsi yang, ah tapi dia lebih baik dari papaknya, setidaknya dia nafkahin istrinya gitu, bertanggung jawab, padahal polanya seperti demikian, jadi acuannya keliru, nah pegang dua ini aja dulu, ya, itu kalau kita udah lagi jatuh cinta bucin-bucinnya kadang-kadang dua ini lepas, padahal ini paling penting, terus kita suka mikir gini, ah itu kan papanya sama ibunya, dia tentu beda, atau itu kan masa lalunya, atau itu masa lalunya, padahal seseorang tetep akan punya dampak nih, yang paling Mbak Vera cermati, yang kalau dia punya hobi satu kali ini nih, mungkin temen-temen pernah nganggep remeh, orang yang punya kecenderungan, kesukaan, hobi ke pornografi, sehingga ketika dia punya fantasi-fantasi seksual, yang dia ambil dari pornografi misalnya, lantas dia memuaskan dirinya sendiri, self stimulation, jadi pernikahannya, nyoli-nyoli, kalau anak-anak zaman sekarang bilang, ngecoli gitu kan ya, lantas, jadi pernikahannya bersama dengan istrinya, lantas pada saat dalam pernikahan, dia agak sulit nih, untuk punya desire, arousal, desire apalagi untuk arouse gitu ya, kepada istrinya, karena terbiasa untuk self stimulation, merangsang dirinya sendiri, gak terbiasa dengan partner gitu loh, kasian istrinya, kasian istrinya, istrinya gak tau apa-apa, harus menghadapi kenyataan gak disentuh oleh sang suami, karena suami punya pengalaman masa lalu yang suka melihat pornografi gitu, apalagi kalau ini Umang, dan akhirnya pornografi itu membuat pada akhirnya dia bermain sendiri istilahnya begitu, akhirnya dia terbiasa kan, jadi dia gak nyaman untuk melakukannya pakai partner, kan ambil lisensi pernikahan kita kan pakenya partner, yang paling pahit itu kalau ternyata si dia, ya pasangan penyukaan sesama jenis itu pahit sih, karena ternyata oh ternyata kita tuh cuma ke dokter, kalau kita tuh dipakai oleh dia cuma buat cover agar kehidupannya normal gitu misalnya, nah ini agak sulit untuk diketahuin dari awal. Iya betul, betul. Mengapa? Karena gak ada tuh ciri, ini laki-laki yang misalnya gay misalnya, ya meskipun orang bilang lihat aja dari cara jalannya, itu kan kalau dia mau jalannya lainnya gitu kan Um, kalau enggak, ya dia laki banget gitu kan ya, dia bener-bener yang lakinya laki gitu kan, gak kelihatan, bahkan kita cermati tadi dia alim banget karena dia gak menyentuh perempuan, ketika dalam pernikahan baru kita ngeh, jadi cermati dia punya gak sih teman-teman deket yang dia suka ketemu, secara spesial, masalahnya adalah mereka kan pola aktivitas seksualnya terbuka ya, open sexual relationship, bisa besok sama si A, tapi juga bisa sama si B, B sama si C, jadi gak satu orang tertentu A aja sih gitu, jadi lebih sukar, bisa nyaru dengan gini, oh jangan-jangan cuma hypoaktif, cuma masalah gak punya hasrat seksual aja yang off gitu kan ya, nah ini coba diperjelas Mbak, bagi orang-orang awam kan gak ngerti nih masalah-masalah seperti itu tadi Mbak sebutin, itu adalah, jadi kadang-kadang kan di laki-laki maupun di perempuan kan ada kan gangguan seksual, oke, yang membuat dia akhirnya gak desire, atau disfungsi seksual, sehingga, penyebabnya apa tuh Mbak? mulai dari kadang-kadang desirenya gak ada, boro-boro mau russel gitu kan, boro-boro sampai orgasme gitu kan, ininya aja gak ada, nah penyebabnya apa sih, ada macem-macem, contoh nih misalnya, pernah denger gak ada pernikahan-pernikahannya akhirnya mereka sexless marriage gitu loh, sexless marriage? ya pernikahannya tanpa kita seksual atau minim atau jarang, sekali setahun misalnya ya, sekali sekian bulan misalnya, penyebabnya apa tuh Mbak? nah bisa jadi kalau di perempuan nih, oh kelelahan, cape banget kan sekarang kan banyak ya, perempuan-perempuan yang kerja, ya penafkah utama, tapi se-lelah-lelahnya gak mungkin setahun sekali kan? ya tapi gak mungkin kan, pasti ada desire, nah tapi ketika orang-orang tertentu ini bisa, ya kan kelelahan yang kronis, atau tadi, kadang-kadang dia vaginismus kan, ada yang, untuk yang perempuan, sakit, ya melakukan relasi suami istri tadi yang intim, buat dia tuh nyeri, sakit, sehingga dia, ya udah ada vaginismusnya gitu kan ya, kemudian dia juga udah langsung turn offnya gampang, problem, atau tadi, kalau untuk yang laki-lakinya? atau jangan-jangan pernah ada trauma nih, trauma-trauma yang relate dengan aktivitas seksual gitu, atau ya bisa saja, penghayatan sex education yang gak tepat aja gitu, sehingga, kalau itu kan dari sisi perempuan, kalau dari sisi laki-lakinya? sama aja hampir, baik kaum elite, kaum edi, elite ereksi sulit, edi, eh coklat ini nih, ini biasa kita kasih kodol, tadi edi salah, aku baru denger soalnya begitu, ini kaum-kaum elite gitu kan ya, ereksi sulit, karena tadi desire-nya gak ada gitu, atau edi, masalahnya di orgasm-nya yang berproblem, ini bisa diobatin dong? bisa, penanganannya bisa medis, karena kan nanti pengaruh hormon-hormon right, tapi yang paling penting aspek-aspek psikologisnya tadi, dan yang kayak gini nih, yang kita butuh cermatin, makanya jangan-jangan ya ini yang kadang-kadang kita suka lupa, udah ngecek belum sih sebelum nikah? nah, cek kesehatan kan? cek kesehatan ya itu penting banget teman-teman semua, wah tidak hanya ngecek masalah, keluarganya seperti apa, kemudian relasi pertemanan-persahabatannya seperti apa, tapi juga kalian harus ngecek kesehatan, karena kita gak pernah tahu, siapa orang itu yang akan selamanya bersama dengan kita, mungkin dia punya penyakit-penyakitnya tentu, merupakan sekarang ya, padahalnya sepuluh tahun lalu, ya penyakit menular kah, atau mungkin tadi apa tuh namanya, edi atau apa itu, berat loh Umar, tidak mudah ya, karena dalam pernikahan salah satu yang juga penting, tidak hanya sekedar nafkah lahir, nafkah batin gitu kan, jadi kalau ada bermasalah di situ agak berat juga, jadi teman-teman harus kontrol, harus cek, supaya orang yang bersama dengan teman-teman, adalah orang yang aman, yang bahagiakan teman-teman semua gitu, oke, nah kalau kita lihat ya teman-teman semua, kalau kita lihat dari kacamata Islam nih, Rasulullah SAW sebenarnya sudah memberikan panduan-panduan, kalau kalian mau pilih pasangan itu kayak gimana, Rasulullah bilang, kita udah pernah bahas di episode-episode sebelumnya, pilih pasangan dengan sukufu, iya, tapi Rasulullah juga bilang, kalian juga harus perhatikan, apa yang kalian inginkan itu pertama, memang lihat dari fisiknya, dalam artian kalian harus tertarik dong, bagaimana kita bisa melayani kalau kita nggak tertarik, ya kan, jadi dari fisiknya, menurut saya ganteng, menurut teman-teman kan belum tentu ganteng, eh please, di mata kita kita tertarik sama dia, jadi Rasulullah bilang lihat fisiknya, kemudian lihat keturunannya, lihat garis keturunannya, lihat dari keluarganya, karena kalau dari sisi psikologis tadi, nanti bisa berulang ya mbak polanya mbak ya, polanya berulang, trust generational psychology, oke, dan nggak salah kan kalau kita milih, pasangan yang ganteng menurut kita, iya, betul, atau milih keluarganya yang setara, kadang-kadang ada orang bilang gini, ih sombong nih yang milih-milih, bukannya masih milih-milih kan, betul, walau Rasulullah juga ngingetin kita, untuk pilih dari keturunan, keturunan yang baik gitu ya, kemudian lihat dari hartanya, dalam artian kemampuan laki-laki ini, tanggung jawabnya adalah menafkahi kita, karena banyak kan zaman sekarang, laki-laki yang pergi gitu aja, tanpa ada tanggung jawab, jadi, Rasulullah ingatkan 3 hal itu, dan termasuk Rasulullah ingatkan, yang paling baik, yang paling utama adalah, pilih dari agamanya, agama ini berkorelasi dengan akhlak ya, teman-teman semua, dengan perilaku ya, ketika agamanya baik, maka harapannya akhlaknya baik, bukan hanya sekedar, yang terlihat, yang terlihat, alim, yang terlihat baik bukan, ini bedanya dimana nih, coba deh, Umar, banyak orang ketipu soalnya, iya mbak, banyak banget, tampilan luarnya, akhirnya alim nih, udah bener, ternyata dalemnya, yaa, gitu, mbak, aku pengen tau deh, kalau seandainya, seperti kasus teman kita ini ya, akhirnya dia menikah, dan dia baru tau, bahwa ternyata pasangannya adalah, sesama jenis, dan akhirnya mereka bercerai, ketika ada orang dalam pernikahan, yang akhirnya baru ketauan, kok dia begitu, nah itu apa yang harus dia lakukan, sebelum bercerai nih, kalau ini kan, kasusnya kan, akhirnya, bercerai aja nih, kalau ngerasa diboongin, kita boleh loh, batalin pernikahan, iya, ada pembatalan pernikahan, karena kita tertipu kan, ternyata misalnya, yang kita nikahi, tadi ngakunya laki, ternyata perempuan, oh iya, ada tuh cerita nih, artikelnya ya, ketika nikah, taunya dia adalah perempuan, iya, karena kan gak, gak nge, gak kelihatan, kadang-kadang ada yang memang, ciri fisiknya, bener-bener kayak laki, tapi laki yang lembut, misalnya kan menyerangkan, tapi ternyata, dia perempuan, atau tadi, penyuka sejenis, karena penyuka sejenis itu, kayak dalam kontinum gitu juga kan, bisa penyuka sejenis banget, dia bisa side A side B, yang bisa juga sama perempuan, sama penyuka sejenis juga, lawan jenis juga, iya, dimbar semua, ini tuh gak kelihatan loh, jadi cara ngujinya gimana dong, gitu kan ya, akhirnya, Mba Fera tuh sering nanya ke klien gini, seberapa rutin pasangan, karena di awal-awal nikah, misalnya gitu ya, excitementnya, laki-laki yang belum pernah ngapa-ngapain, iya, beda ya, punya perniagaan, dia liat istrinya, lepas kerudung aja tuh udah, wow, udah desain, malah udah kayak lagu, udah yang, maksudnya udah bergerak, arouse darahnya, langsung ngalir terus, siap gempur gitu, itu yang belum ngapa-ngapain, dia gak mau munculkan itu, jarang banget ngajakin, mesti perempuan yang mulai duluan, gini kan, ayo dong, dan dia, agak kesulitan gitu kan ya, ini yang kita mesti cermatin hati-hati, tapi itu kan kalau udah terjadi, udah dalam pernikahan, kalau belum dalam pernikahan, makanya tadi boleh untuk, kita batalin pernikahannya, mohon maaf, karena ada pembohongan di dalamnya, karena ada pembohongan, sedih sih tapi, makanya nih ya temen-temen semua ya, kadang-kadang ada fenomena gini Mbak Vera, ketika mereka ikut seminar-seminar pernikahan, langsung semangat banget, pengen nikah secepatnya, aku selalu bilang, kita menghargai pendapat orangnya, silahkan temen-temen, boleh menikah muda silahkan, tapi alangkah lebih baik, jangan terburu-buru, libatkan pembicaraan, pembicaraan dalam Islam kan, boleh dong, kita sebelum menikah, kita melibatkan diri dalam pembicaraan-pembicaraan, yang akhirnya kita tahu, karakter dia begitu, karena kadang-kadang kalau kita ta'aruf, atau kalau kita pacar, atau apapun itu namanya, biasanya terlibat pembicaraan-pembicaraan, yang dangkal Mbak Vera, jadi superficial kan, jadi cuma hanya di permukaan, right, keburu-bucin duluan ngomongnya gak pasti, keburu-bucin, padahal ya, tau gak sih, Uma, ternyata di psikologi, dating itu persis sama kayak ta'aruf, di masa lalu dulu, ngobrol kan, jangan beli kucing dalam karung, jadi, ini catatannya buat mereka-mereka yang tadi terutama yang, perempuan-perempuannya lugu, belum pernah punya pasangan, gak tau apa-apa, ternyata, dating yang sesungguhnya, itu adalah, kita buka diri, ada, laki-laki mau kenal kita nih, dia datang ke rumah, ya, dia akan ditemani keluarga kita, dan dia datangnya gak sendirian, itu dating yang sesungguhnya ya, sebelum jadi kayak sekarang ya, jadi yang casual, ala-ala Perang Dunia 1 itu ya, sebenernya zaman dulu, itu tonton 1800-an, gitu caranya ya, Masya Allah, mau di Eropa, mau di Amerika, mau di Arab, dan segala macam, tapi polanya sama, nanti, ya, bila si perempuannya suka, maka si laki-laki tadi boleh datang lagi, tapi gak boleh sering-sering, jadi, biar ada kesempatan buat laki-laki lain, yang juga mau kenal perempuan, untuk datang mendekat juga, lihat, jadi ternyata perempuan, diuntungkan, karena kita boleh punya pilihan loh, kalau zaman sekarang, orang pacaran, udah cuma satu-satunya, eh ternyata jagain jodohnya temen, gitu kan, ya ternyata pas, hari hanya nikahnya bukan sama dia, nah nanti, ketemu nih, ya dengan orang yang berbeda lagi, gak boleh berdua lagi, sampai tunangankah? Enggak, nanti sampai nikah, ya kita jadi kenal keluarganya, beda-beda, temen-temannya, kita boleh milih-milih dulu, nanti ketemu lagi dengan orang lain lagi, yang datang, kita akan review kembali, gitu loh, jadi, sebetulnya keren, cuma orang kayaknya, keliru menerjemahkan kayaknya, betul, 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 Mbak Fera khawatir orang, keliru menerjemahkan, kesehatan ta'aruf itu, kita ketemu, bilangin ya, yang jeleknya dia apa, jeleknya kita apa, bagusnya kita apa, terus kita bagi, bukan gitu sih, iya, sebenarnya konsep ta'aruf, ta'aruf kan sebenarnya perkenalan, kalau secara luas, sebenarnya perkenalan, tapi kalau di Indonesia, di persempit untuk dalam tahapan mau menikah, jadi sebenarnya dalam konsep kita pengenalan, sebelum kita menikah tuh, banyak ngobrol, teman-teman semua, banyak tahu, tentang dia itu siapa, banyak kasih-kasih pertanyaan, pertanyaannya, pertanyaan apa saja sih, yang perlu kita tanyakan, kalau pasangan kita, setelah kita tahu, oh keperibadiannya begini, oh karakternya begini, apa lagi mbak, pertanyaan-pertanyaan penting, pertanyaan pertama, yang penting-penting, yang penting-penting, nanti aku tambahin nih, yang penting-penting juga nih, yang penting-penting ini dulu deh, menurut dia, pernikahan, yang dia harapkan, suami itu akan, berperan seperti apa, perempuan berperan seperti apa, ini penting, oke, karena ternyata dalam pernikahan, dalam relationship nanti, yang bikin kita mampu bertahan lama, itu adalah, tiap orang, mampu menjalankan peran-perannya dengan baik, oke, baru-baru dia ngerti peran gitu, karena kita ngeperannya juga kan, sebetulnya, jadi, peran kita sebagai istri, nanti buat dia apa ya gitu, iya, dan buat kita, peran istri itu seperti apa, buat dia peran suami itu bagaimana, buat kita peran suami itu bagaimana, iya, nanya dulu itu dulu, bagus, dan kewajiban, dan visi misi dalam pernikahan, itu penting, yang kedua nanya, CV nya dong, iya, CV apanya, CV, relationship masa lalu nya dia, itu penting, bukan mau kita kepoin loh ya, untuk ngeliat apa sih mbak, ngeliat loyalitasnya kan, ngeliat, bukan mau ngepoin ya, anak zaman sekarang gitu, tau mantan-mantannya siapa, CV nya bagaimana, buat ngepoin di sosial media, bukan, tujuannya, kita mau tau, dulu dia bubarnya itu karena apa sih, oke, ingat ya, oke, jangan sampai, kita nanti, masih, kita nikah dengan orang yang masih, punya cinta lama yang, belum kelar, menunggu, menunggu untuk bersemi kembali, CLBK cinta lama belum kelar, iya, 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 penting tuh, dari, dari, dari pertanyaan kedua ini, kita jadi tau bahwa, oh, dia kalau ada konflik, gitu, caranya, cara pengecahan masalahnya begitu, bayangkan kalau ada orang, cerita tentang mantannya, semua salah mantannya gitu, hati-hati, oh, oke, jadi besok kalau dia ngerjain, ngatasin cekcoknya sama kita, kita argumen, dia akan, polanya sama lagi, nyalain kita gitu, iya, iya, dua ini dulu, penting, iya, satu lagi ada yang penting sih mbak, punya utang gak sih, pas tiba-tiba abis dari, datang dead collector, oh ini loh penting, itu penting tau mbak, tiba-tiba gini, baru nikah, ternyata, iiiih, dibangkrutkan oleh pasangan, jadi boleh loh, tanya-tanya soal pandangan dia, tentang finansial ya teman-teman, sementara salah satu penyebab percaraan itu, finansial loh, hati-hati, dia nampai nikah, tiba-tiba, suruh bayar utang, ujung-ujungnya adalah, uuuuh, ya gitu ya teman-teman semua ya, mudah-mudahan hari ini, kita belajar banyak banget, at least, sesuatu yang mungkin, belum pernah terfikir di kepala teman-teman, jadi terfikirlah, ketika mendengarkan, apa, tayangan kita ini, mudah-mudahan bermanfaat, untuk kalian semua, masih pengen tau lagi kan, talk about love, di episode-isode berikutnya, makanya nonton kita terus, kita akan bahas dari, sisi yang berbeda, dengan cerita yang berbeda, teman-teman juga boleh komen di bawah, kira-kira mau ngangkat kisah tentang apa aja, nanti kita akan bahas sama Mbak Vera, dan juga saya, kita ketemu di episode berikutnya, daaaah!